Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini, GSM In akan membagikan daftar perangkat Apple yang mendapatkan pembaruan iOS 18. Perangkat Apple terkenal karena umurnya yang panjang dan kompatibilitas perangkat lunanya yang ekstensif. Sayangnya, dengan diperkenalkannya iOS 18, dukungan perangkat lunak untuk beberapa perangkat akan berakhir. Model iPad yang tidak akan menerima peningkatan iOS berikutnya telah terungkap, selain beberapa iPhone. MacRumor membagikan beberapa petunjuk tentang pembaruan iOS 18 yang akan datang. Meskipun Apple berjanji untuk memberikan perangkatnya dukungan perangkat lunak jangka panjang. Tampaknya beberapa dukungan perangkat lunak perangkat telah berakhir dan ini merupakan kabar buruk. iPhone XR yang dirilis pada tahun 2018 adalah model iPhone tertua yang menerima iOS 18. Ini sebenarnya menunjukkan komitmen besar Apple dalam 6 tahun dukungan perangkat lunak yang luar biasa untuk ponsel pintar ini. iPadOS 18 tidak akan tersedia di tablet dengan chipset Apple Fusion 10X dan Fusion 10. Artinya, iPad Pro 10,5-inci dan 12,9-inci 2017 tidak akan menerima versi iOS baru lagi. Apple diperkirakan akan mengungkap iOS 18 baru selama acara WWDC yang akan diadakan pada Juni 2024. Pembaruan ini mungkin menghadirkan pesan RCS ke iPhone dan menawarkan berbagai fitur AI yang terpasang di dalam sistem operasi. Berikut ini, modal iPad dan iPhone yang akan terus menerima pembaruan perangkat lunak iOS 18. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.